Naurin Well, anime dengan jiri utama komedi, parodi, romans, ecchi, dan school Tentu sangat bagus banget jiri tersebut untuk didikmati Kosaku Hata yang terresesi dengan idol merasa hancur ketika idol favoritnya yaitu Yuka Kusakabe tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya di puncak karirnya yang sedang naik daun Sebagai penggemar berat Yuka, kabar ini membuat ia terpukul Dan saat ia dalam keadaan despresi, dia dibuat kaget plus senang Karena idol favoritnya tersebut pindah tiba-tiba berada di kelasnya Namun, karena berbagai alasan, ia menyamar sebagai Ringo Kinoshita Hal ini membuat ia bertekad mendekatinya dan menanyakan alasan ia mengundurkan diri Hai para calon penghuni sekai, selamat datang di video gue kali ini Dan ini adalah part ketiga, dimana gue udah ngebahas anime dimana sang cewek populer jatuh cinta dengan cowok yang biasa aja Kayaknya bakal seru karena ini udah masuk ke part ketiga, mungkin ada beberapa anime yang udah kalian nonton Ya mungkin kalau masuk ya wajar lah, karena baru part ketiga Mungkin kalau udah part keempat, kelima, atau keenam, ya mudah-mudahan kalau gue buat Ya mungkin masih ada beberapa anime fresh yang baru gitu yang mungkin belum kalian tonton Langsung aja, inilah beberapa anime dimana sang cewek populer jatuh cinta dengan cowok yang biasa-biasa aja di part ketiga Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, ditonton juga linknya ada di deskripsi bawah So langsung aja, kita ke nomor yang pertama Horisanto Miyamura-kun Dengan genre utama komedi, romance, cool, dan sonen sangat mantep banget Karena gak ada unsur dramanya, jadi gue suka dengan alur cerita yang sangat ringan untuk dinikmati Setiap orang mempunyai rahasia masing-masing Kyoko Hori adalah gadis cerdas dan populer Izumi Miyamura adalah seorang cowok yang lembut dan semua orang memandangnya sebagai otaku Berkebalikan banget kan dengan apa yang kita lihat Namun diam-diam, ia sering memakai tindik dan juga memiliki tattoo di tubuhnya Namun suatu hari, mereka mengetahui rahasia masing-masing dari tiap karakternya Tetapi hal tersebutlah yang membuat mereka dekat dan menjadi seseorang yang lebih jauh dari kata sahabat Ya pacaran lah, masa gak tau anjir Gitu aja gak tau Amagami SS Dengan jiri utama Slip of Life komedi, romance, dance, cool Untuk alur ceritanya, yaitu Amagami SS Berfokus kepada tokoh yang bernama Tachibana Junichi Seorang siswa SMA Yang memiliki trauma akibat dicampakkan oleh teman kencanya waktu malam natal Dalam anime ini ditampilkan berbagai kisah asmara setelah kejadian malam natal Antara Junichi dan ketujuh heroine yang ada di tiap arsnya Bahkan dari ars ketujuh ars tersebut Ada yang berakhir dengan menikah Sedikit informasi tambahan juga nih tentang Junichi Ia mempunyai teman yang bernama Umehara Seorang anak dari pemilik pengusaha restoran sushi Junichi dan Umehara berupakan sahabat nih Termasuk sahabat berbagi majalah dan video hero Mungkin bagi Junichi sebagai pelarian dari trauma Yang ia alami pada masa lalunya dulu Gotobu no Hana Yumi Dengan cerita yang cukup menarik dan jinri yang seru banget Yaitu herem komedi, romance, cool, dan shonen Uwe Sugi Futaro adalah siswa kurang mampu dan antisosial Tetapi dibalik kekurangannya tersebut Futaro merupakan siswa yang pintar Dan meraih nilai sempurna Karena keadaan keuangannya yang kurang mampu Dan ayahnya yang begitu pelit Atau terlilit hutang Futaro mencoba mengajar les privat Namun ia terkejut setelah datang ke rumah orang yang akan dibibingnya Ternyata adalah teman sekelasnya Yaitu 5 gadis kembar Nakano Yang suka membuat Onar nih Keseruan pun dimulai dengan alu cerita yang begitu menarik Okami Santo Shichi Nien no Nakama Tachi Komedi, parodi, dan romes Itulah jiri utama di anime ini Okami Ryoko adalah seorang gadis SMA Yang gagah dan pemberani Dia tinggal berbicara dengan cara tradisional Dan sangat mahir dalam pertempuran Sahabatnya yaitu Okami-san adalah Aki Ringo Yang bersuara kecil dan bernada tinggi Kebetulan keduanya agak berdada ratar nih Atau flat gitu Okami dan Ringo adalah anggota Otogi Bank Sebuah klub di SMA Otogi Yang membantu siswa dengan masalah mereka Berbagai imbalan mereka harus mau membantu klub tersebut jika klub membutuhkannya Karena sebagian besar anggota klub adalah perempuan Laki-laki diberikan tugas yang lebih berbahaya Anggota laki-laki yang bergabung dengan klub tersebut adalah Morino Ryushi Yang dilantik sebagai anggota Tepat setelah ia mengakui cintanya kepada Okami Kimi no Irumachi Slip of Life Drama, Romesh, dan Shonen Meskipun ada unsur dramanya ya Tapi disitulah letak keseruan dari anime yang satu ini Haruto Kishihima Menjalani kehidupan yang tenang di pedesaan Jauh dari kehidupan kota yang serba cepat Kemudian Yuzuki Eba muncul entah dari mana Datang dari Tokyo yang tinggal sementara bersama keluarganya Waktu mereka bersama membuat dia teringat dengan kenangan singkat sebelum dia Tiba-tiba menghilang dari hidupnya Dan meninggalkannya dengan penuh pertanyaan Setelah Haruto pindah ke Tokyo Tinggal bersama saudari perempuannya Untuk mengejar karir sebagai juru masak Meskipun kenyataannya dia hanya ingin bertemu dengan Yuzuki Beberapa hal mulai berjalan tidak baik Ketika dia tiba Dia dikira sebagai pencuri dan diserang oleh tetangganya Yaitu Misama Asuka Namun setelah kesalahpahaman itu terselesaikan Perasaannya mulai goyah nih Dan akankah gadis lain yang membuat Haruto jatuh cinta Hmm, kalau kalian penasaran dengan cerita seperti ini Langsung gas aja tonton animenya Gamers Komedi, Romance, dan Skull Itulah jiri utama di anime yang satu ini Untuk alur ceritanya begitu ringan dan simple disajikan Jadi sekali nonton aja kita udah paham dengan alur ceritanya Keita Amano adalah seorang gamers penyendiri Suatu ketika ia berbelanja ke toko game Dan bertemu dengan gadis pirang populer Yang bernama Tendo Karen Yang ternyata juga seorang gamers juga nih Tendo pun mengajak Amano bergabung ke klub game yang ada di sekolah mereka Karena Amano gamers penyendiri akhirnya Yang memutuskan untuk berkunjung terlebih dahulu ke klub tersebut Saenai Heroin no Sodate Kata Herem Komedi Romance Echi School Kurang apalagi juga sangat lengkap banget untuk anime yang satu ini Tomoya Aki adalah seorang otaku yang telah terobsesi dengan mengkoleksi anime dan like novel selama bertahun-tahun Membayangkan dirinya sebagai karakter yang menawan Sekarang dia ingin memiliki kesempatan untuk memberikan pengalaman yang sama untuk orang lain dengan membuat gamenya sendiri Tapi sayangnya Tomoya tidak dapat melakukan tugas ini sendirian Akhirnya dia berhasil membucuk teman masa kecilnya yaitu Eriri Sawamura Untuk menjadi ilustrator dan utaha untuk menulis naskah novel visualnya Sementara itu dia yang mengarahkan Sekarang nih Tomoya hanya membutuhkan inspirasi untuk proyek Dan untungnya ia bertemu dengan Megumi Kato yang penurut dan cantik Kemudian dia menjadi model toko utamanya Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya Tomoya menciptakan sirkel dojin baru Dengan harapan untuk menyentuh hati orang-orang yang memainkan permainannya Ada yang tidak disadari nih Yaitu untuk memunculkan emosi yang sama seperti dalam game dalam kehidupan mereka sendiri Terima kasih telah menonton!